Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekalian tentang Koperasi Melati SMK Negeri 2 Blitar Ikutin video ini terus ya Koperasi Siswa SMK Negeri 2 Blitar Bernama Koperasi Melati Koperasi ini didirikan pada tanggal 1 Agustus tahun 1985 Dan telah terdaftar pula pada Departemen Koperasi dan Pembina Usaha Kecil Kota Blitar Alasan diberi nama Koperasi Melati Karena keluarga besar SMK Negeri 2 Blitar Memiliki harapan yang besar Agar Koperasi ini dapat tumbuh dan berkembang Seperti bunga melati yang tak mengenal musim Dan dikenal sebagai bunga yang selalu menebarkan aroma yang semerbak moangi Pada awalnya Koperasi Melati SMK Negeri 2 Blitar Hanya menyediakan alat tulis kantor Untuk menunjang proses pembelajaran yang terjadi di SMK Negeri 2 Blitar Namun lambat laun Koperasi Siswa Melati ini mengalami perubahan yang signifikan Sehingga tidak hanya menyediakan alat tulis kantor Kami juga menyediakan berbagai atribut sekolah Kebutuhan sehari-hari Bahkan hingga berbagai snek dan makanan berat Yang bervariasi setiap harinya Koperasi Siswa SMK Negeri 2 Blitar ini Juga memiliki sebuah inovasi Yang bernama Podo Tuku Dimsum Yang merupakan layanan pre-order Dan juga delivery order dengan produk unggulan yakni Dimsum Inovasi ini berhasil menarik minat para siswa-siswi SMK Negeri 2 Blitar Bahkan hingga Bapak Ibu Guru loh Karena dalam satu buah Dimsum Kita bisa mendapatkan banyak manfaat di dalamnya Tidak hanya kelezatan yang kita dapatkan Tapi kita juga akan mendapatkan Karbohidrat Protein Serat Dan banyak lagi Gimana menarikkan Koperasi Siswa Melati SMK Negeri 2 Blitar Semoga bisa menjadi inspirasi Bagi Koperasi-Koperasi di sekolah kalian juga ya Kembali Sebab 'll